Jatah tanah nih Bruinsis, Tim Susmaleo Polda Sulut berhasil menangkap seorang pelaku penipuan bermodus jual-beli kendaraan. Dari tangan pelaku ini banyak sekali korban berjatuhan. Orang-orang ada yang tertipu sampai puluhan juta rupiah dan bahkan total uang yang tertipu adalah ratusan juta rupiah. Ternyata nih Bruinsis, ini pemuda ya, bagian dari sindikat yang biasa pindah-pindah tempat buat cari korban. Parah-parah lu mau cari duit caranya haram banget bro, pikir-pikir lain kali. Ini dia penangkapannya. SK sekarang ada di kota Gunan, di mana cari? Iya, dia bilang ada di situ, di kota Gunan. Kursi dulu, ke telepon ke dia, Kak. Iya, dia memastikan ke dia. Tunggu rupiah aja, oke. Kalau dia, dia ada di informasi terakhir di kota Gunan, ya? Kalau benar informasi terakhir di kota Gunan aja. Iya. Oke, kas, tim. Parah-parah, parah-parah, parah-parah. Mendapat laporan kasus penipuan dengan modus jual beli kendaraan, tim Susmalio Poldes Sulawesi Utara melakukan pengejaran pelaku yang sudah lari keluar dari kota Manado. Pada saat ini, kami tim Malio sedang di dalam perjalanan menuju ke daerah Bolmong Timur. Kami akan menangkap tersangka yang telah meresahkan masyarakat. Posisinya sekarang sedang berada di Bolten, di daerah kota Gunan. Doakan kami, dukung kami tim Malio. Tak menunggu waktu lama, usai briefing tim bergerak menuju lokasi tersangka berada. Menuju lokasi sasaran, tim harus melewati empat kabupaten kota. Target tersangka bernama Eki dilaporkan berada di kabupaten Bolten. Tim Malio tetap melakukan koordinasi antar polres di empat kabupaten kota yang dilewati untuk berjaga kemungkinan. Jangan lupa untuk mengarahkan kemungkinan. Jadi, juru kita mengarahkan, mari kita berdoa untuk keyakinan kita. Jangan lupa untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Melewati kabupaten Minahasa Tenggara, tim Malio melakukan koordinasi dengan tim Resmob Pores Minahasa Tenggara dengan menyebarkan data dan informasi serta foto target. Usai dari situ, tim langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kabupaten Bolten. Sampai di kecamatan kota Bunan, Kabupaten Bolmong Timur, tim berkoordinasi dengan polsek kota Bunan. Dibantu anggota polsek, tim ditunjukkan ke tempat yang pernah didatangi target. Tim Malio menemukan tempat persembunyian tersangka. Kali ini tim Sus Malio berhasil membekuk tersangka penipuan di persembunyiannya. Sampai 5 cm. Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati bahkan saudaranya sendiri tersangka mendapatkan uang puluhan juta rupiah belum diketahui total kerugian yang telah diraup tersangka diduga banyak korban yang sudah tertipu namun tidak berani melapor karena tersangka di bekingi oknum petugas dari lansi sekarang untuk doi dimana 47 karena wuling kan tidak jadi bayar doi dimana bagian ada tetap pakai wayar yang velos ini berapa yang beli velos sekarang 18 itu pertama dari ibu nanti sudah kirim 32 tanggal 5 Mei 2021 kedua 9 Mei 2021 berapa yang sudah kirim yang pertama 32 kedua kurang 15 15 juta jadi total 47 juta itu 47 juta untuk apa yang sudah kirim yang mau bayar atau wuli 47 juta sekarang itu auto wuli sekarang itu auto wuli ada ada jadi ada apa di palu itu maksudnya tu 40 juta jadi transaksi tu auto wuli iya kau mana tu auto wuli kalau tu ada transaksi 45 juta waktu itu waktu itu auto wuli korang dah bilang kan kau larik itu berkembang kalau ada transaksi otomatis kalau lu ngana sampai 47 juta itu auto itu apa mana iya waktu itu kan saya ada untuk bayar oh mana DP apa auto itu dia di palu itu siapa sampai di palu karena waktu itu kan lu udah tarik aku kata ya dari finance iya mana DP ada DP ada DP ada DP ada DP ada DP yang kemang dah foto yang bertanda tangan selanjutnya tersangka langsung dibawa ke Polsek Wena tempat para korban melaporkan kasus penipuan berkedok bisnis jual beli kendaraan ini tim Susmaleo masih akan mengembangkan kasus ini dan sampai ke kembang 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 Terima kasih telah menonton